Oh guys, selamat datang di channel Paul Ntd It's so guys ya, kali ini gue mau pasang gas wall di kenal pot, di motor gue di kenal pot, sugi no name, langsung aja cek idot, simak videonya So kenapa disini gue pake masker ya, karena seperti yang kalian tau sekarang lagi ada pandemi corona ya Jadi usahain kalo kalian keluar rumah itu pake masker, tapi ya sebenernya sih biasanya gue gak pake masker kalo keluar rumah Kalo masih daerah tiket rumah ya, cuman ya karena ini sekarang lagi buat video, jadi ya sebagai contoh gue pake masker ya di luar rumah So kenapa ini motor gue kondisinya kayak gini ya, ini pengereman depannya kagak ada Sedikit cerita gue mau upgrade, yang sebelumnya kan gue pake masker rem Nissin, disitu sama yang kiri pake Nissin juga Terus pengereman tadinya gue pake brembo kopi, model monoblock, dan dis Nissin Nah nanti tunggu aja videonya gue akan upgrade pengereman ke pengereman yang ori ya Ya simak terus di channel ini pokoknya Oke langsung aja gue copot kenopotnya, tapi sebelumnya ini udah gue kendorin bautnya, jadi nanti kendorinnya lumayan gampang lah Oke sekarang kenopotnya udah gue lepas dari motor ya Sekarang kita bongkar bagian ini Gila, abis dalemnya, tantesan suaranya Gak enak dong Pake tangan Ini gue pake tangan ya, kalo nanti gatal atau enggaknya ya Bentar dah Tadi aman dah kayaknya Oke langsung aja kita buka gas bolnya BTW ini gue pake gas bol murah ya, yang harganya 2 ribu kalo gak salah ya Lupa gue Ya asalnya ya karena gue sekarang lagi kagak kerja, jadi Pemasukan kagak ada, jadi belinya yang murah-murah aja ya Tidak 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 Oh iya BTW, kalo kalian pasang gas bol di knoport usahain pake sarung tangan ya soalnya gua kagak punya sarung tangan jadi usahain pake sarung tangan karena gua kagak punya jadi gua kagak pake ya btm ini gua kagak tau ya ini pemasangan kayak gini bener atau enggak soalnya gua juga orang awam gua disini cuma nyoba-nyoba ya kita sama-sama belajar aja ya MBTW ini bukan tutorial ya ini cuma gua iseng-iseng aja bikin video berapa ya? 2? 3? udah 3 kalian 4 ya biar padet kalian Btp gua pasang 5 gas tool ya terlalu padet atau enggaknya gua kagak tau ya butuh ya intinya gua iseng aja pasang ya daripada gabut ramadhan bulan puasa kayak gini gabut kandat-kandat kerjaan sebenernya sih gua kerja di pabrik cuman gua karena bulan puasa gua keluar ya karena juga alasan kedua gua karena lagi ada pandemi dan pabriknya kagak libur gitu jadi ya gua khususin buat keluar dari pabrik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita tutci dia bersih soalnya nanti gua mau repan ulang kan cetnya udah jelek nanti gua pilot kembali biar sedikit lebih bikin celong pastinya oke selanjutnya kita amplas ini gue pake amplas ukuran berapa ya? lupa intinya amplas lah intinya amplas kasar dan amplas halus untuk finishing ya biar proses kewarnaan itu lebih bagus ya oke yang kedua kita amplas pake amplas halus untuk finishing ya supaya pas kewarnaan itu sedikit lebih rapi ini ukuran berapa ya? lupa intinya amplas halus lah disini gue udah udah gue tutup pake isolasi ya yang atas ini jadi ntar finishingnya biar rapi sama yang bawah ini ya montongnya gue tutup pake isolasi nah lanjut lagi disini gue mempake filok dari merek super surprise sebenernya sih gue tadinya mau pake Sapporo atau enggak samurai tapi karena gue kemarin belinya udah mepet sore jadi udah tutup semua rata-rata toko yang jual filok jadi gue belinya kemarin adanya ini doang ya oke langsung aja kita buka oh ya kenapa tadi disini gue pake baut standar kagak pake baut stainless blue ataupun gold ya karena disini gue mau semprot jadi gue pake baut standar dulu ntar rencana gue pake baut stainless blue atau enggak stainless gold dah udah ada detailing dikit lah oke langsung aja ke proses penyemprotannya oke untuk penyemprotan lapis pertama kita berhenti sampai disini dulu ntar gue lanjut lagi ke lapis kedua oke lanjut lagi ke pelapisan gelap yang kedua ya ini bedanya udah hampir kering langsung aja tetap merot jadi harus merata ya biar setiapnya oh sekarang udah kerepan semua ini kelepot ya tapi btw repannya kurang rapi karena dari sebelumnya udah ada bekas-bekas terkelopas setnya jadi gak bisa rapi ya satu-satunya biar bisa rapi tuh di remover semua ya tapi btw karena gue budget gue juga kagak begitu banyak-banyak amat jadi gua gimana bisa beli piloknya doang ya malum aja lagi ada pandemi corona jadi ya duit gua terbatas gitu oke langsung aja gua cek sound gua pasang di motor oke langsung aja oke bedanya ini gua pasang buat satu doang ini kan cuma cek suara doang ya jadi gak apa-apa yang penting bisa buat cek suara ya oke langsung aja gua cek suara kita engkal ya karena ya kemarin gua lupa ternyata api motor gua itu gua udah gua sapot langsung aja gua engkal ya motor gua ya kayak gimana ntar suaranya dan pastinya aman ya tanpa ember ember tanpa ember ember ala intinya ya ya satu gua kagak suka kenapa ember ya jadi ya gua makainya apapak sugi nonan jadi gua ganti lahiran doang pake slip on goal ya oke gua matiin oke sekian dulu video dari gua jangan lupa like jika kalian suka dan untuk tanya-tanya komen aja di bawah dan untuk tanya-tanya lebih lanjut DM aja di instagram gua di atpaulntd dan jangan lupa subscribe di channel youtube gua ya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax